Sebagian orang ketika mendengar kata mumi Mungkin akan mengasosiasikannya dengan peradaban Mesir kuno Sebab banyak mumi yang setelah diteliti berasal dari era tersebut Proses seseorang menjadi mumi atau mumifikasi pada zaman Mesir kuno Biasanya bertujuan untuk mengawetkan bentuk mayat supaya tidak dimakan oleh waktu Sebenarnya keberadaan mumi tak hanya di Mesir Sejumlah negara sejak zaman dulu juga sudah mempraktikan pengawatan jenazah Seperti mumi antara lain yakni Tiongkok, Rusia, Italia, serta Jepang Walaupun diawetkan tentu rupa wajah seseorang yang dijadikan mumi sudah berubah Fisik dari mumi biasanya menjadi kering dan menghitam Terlepas dari mana asal usul mumi dan bentuk seramnya Membahas sejarah mumi bisa menjadi topik yang menarik Berikut 5 fakta dan sejarah dibalik mumi 1. Organ dalam dikeluarkan Pada zaman Mesir kuno, agar mayat menjadi awet dilakukan sebuah teknik yaitu Dengan mengeluarkan bagian-bagian organ tubuh agar mencegah proses pemusukan Organ tersebut diletakkan di sebuah wadah yang dikuburkan di sebelah mumi 2. Berasal dari bahan aspal jalanan Asal usul kata mumi diambil dari bahasa latin yaitu mumia Yang dipinjam dari bahasa arab mumia Konon mumia dalam bahasa latin Merupakan zat alami sejenis aspal yang digunakan orang Mesir kuno Untuk mengawetkan mayat dan ditemukan di sekitar laut mati 3. Digagas oleh orang Romawi Walaupun mumi sering ditemukan pada era Mesir kuno Rupanya ide mengawetkan mayat ini muncul dari orang Romawi Kondisi ini disebabkan pada 30 masehi Mesir masih dibawah kendali kekaisaran Romawi Semasa itu wajah orang yang sudah meninggal dilukis di atas petinya Potret tersebut diberi nama Fayum 4. Bisa ditemukan di Amerika Selatan Selain Mesir, mumi juga kerap berasal dari suku Aymara dan Inka di Amerika Selatan Tak seperti orang Mesir kuno yang menggunakan bahan kimia untuk mengawetkan mayat Kedua suku ini melakukannya secara alami oleh kondisi lingkungan dengan pasokan oksigen rendah angin kencang Dan suhu dingin pegunungan Andes 5. Dijadikan hiburan masyarakat Zaman dulu fasilitas dan sarana hiburan tidaklah banyak Uniknya orang zaman dulu terpesona dengan keberadaan mumi Kendati demikian pada abad ke-19, mumi sempat dijadikan bentuk hiburan masal Para mumi dipamerkan di tempat umum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!